TNI Polri kembali melakukan penangkapan terhadap satu orang kelompok kriminal bersenjata bernama Yoncelok B. Repada, Rabu, 5 April 2023, lalu. Tertangkapnya satu agota KKB pimpinan Egyanus Kogoya ini terjadi pada saat dilakukan upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Martens yang disandera hingga saat ini. Jadi YL ini dalam pasukan Egyanus Kogoya berperan sebagai pengumpul senjata, logistik, amunisi, bahan makanan, serta menjaga markas, ungkap Kasat Gas Gakum Ops Damai Kartens 2023, Kombes Pol, Igusti Gedeera Adhinata, Senin, 10 April 2023, di Timika. Berikut rekam jejak dilakukan tersangka YL selama bergabung di KKB pimpinan Egyanus Kogoya antara lain, pada tahun 2021 pembakaran Kemp Dolarosa. Pada 2 Februari 2021 terlibat aksi kontak tembak dengan TNI Onif Rider 700 di Mapem Duma. Pada 7 Juni 2022 melalukan penembakan pesawat SEM Air PK Semoga di Bandara Kenyam, Kabupaten Enduga. Pada 5 Februari 2023, dirinya terlibat pengancaman 15 pekerja puskesmas di Distrik Paro Enduga. Pada 7 Februari 2023 terlibat aksi pembakaran pesawat dan penyeraan pilot susi air. Kombes Era berkata, selain menangkap satu anggota KKB pihaknya juga terus melalukan upaya penyelamatan pilot susi air yang saat ini masih disandara KKB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!